Saya buka, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang rekan-rekan jurnalis, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. KPK pagi ini menerima Kepala PPATK Bapak Ivan Yustia Vandana bersama jajaran terkait dengan beberapa agenda yang kami bahas tentu saja dalam kerangka pemberantasan tindak-pindana korupsi. Sudah hadir bersama kita siang hari ini Pak Alexander Marwata, Pimpinan KPK dan juga Kepala PPATK. Pertemuan tadi dihadiri oleh jajaran KPK yang diterima langsung oleh Pak Ketua, Pak Firti Bauri, didampingi dengan tiga wakil ketua dan juga jajaran terkait. Apa saja yang kami bahas di dalam pertemuan tersebut, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan pada kesempatan ini. Sebelum saya berikan kesempatan pertama untuk Pak Alex, saya juga ingin mengundang rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun-akun media sosial KPK untuk nanti dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun komentar melalui fitur chat yang tersedia. Baik, saya persilakan untuk Pak Alex bisa menyampaikan beberapa poin yang kita bahas dalam pertemuan tersebut. Pak Alex, kami persilakan. Ya, terima kasih, Mbak Ipi. Selamat siang, teman-teman waktuan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi seperti disampaikan Mbak Ipi, KPK menerima Kepala PPATK, Pak Ipan, bersalah jajaran. Yang pertama, KPK juga mengecawakan selamat atas pengangkatan Pak Ipan sebagai Kepala PPATK yang dilantik tanggal 25 Oktober 2021. Nah, PPATK dan KPK ini sebetulnya kan produk dari reformasi ya, pendirian kedua lembaga ini. Mungkin hampir bersamaan, Mbak ya, enggak berbeda jauhlah jarannya. Dan selama ini KPK dan PPATK bekerjasama terutama, utamanya menyangkut dalam tindak pidana pencucian uang. Nah, itu upaya-upaya yang kami lakukan di KPK untuk meningkatkan dan mendorong agar dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga berluas dalam tindak pidana pencucian uang. Tapi terus kami lakukan dan KPK sendiri banyak menerima informasi dari PPATK. Selain dari kegiatan yang penyelidikan, biasanya teman-teman penyelidik itu meminta laporan hasil analisis PPATK untuk lebih mendalami. Biasanya terkait dengan, kalau dalam proses penyelidikan-penyelidikan itu ditemukan adanya transaksi-transaksi atau aset-aset yang lebih besar, kami akan minta PPATK untuk melakukan analisis terkait dengan transaksi-transaksi tersebut. Selain juga laporan proaktif dari PPATK. Nah, ini yang terus kami upayakan untuk ditindaklanjuti. Jadi, kami memandang sinergi dan kolaborasi antara KPK dan PPATK itu sangat penting dan strategi sehingga perlu terus diperkuat. Yang antaranya terkait dengan kewanganan KPK yang terbatas bagaimana ketentuan pasal 11 Undang-Undang nomor 19. Jadi, kewanganan KPK jelas hanya menyangkut penyelenggaraan negara dan aparat penegak hukum, dan kalau menyangkut perugian negara ya perugiannya di atas 1 miliar. Upaya pengeluatan sinergi ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi akan ditindaklanjuti pada jajaran teknis, dan antaranya dengan membangun joint investigation, gelar perkara bersama, dan lainnya. Nah, ini yang sudah mulai dirintis. Jadi, KPK bersama PPATK ketika KPK menerima LHA dari PPATK. Dan kami perlu penjelasan lebih lanjut. Kami melakukan kolaborasi dengan teman-teman di PPATK untuk membahas ini kira-kira predikat krimenya. Karena apa, TPPU yang ditangani KPK itu kan kalau pidana asalnya hanya dari tindak pidana korupsi yang kami dalami. Selain itu, dalam pertemuan pagi ini, kami juga menyempakati beberapa hal, antara lain. Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan pada peringkat pertama. Jadi, korupsi, kemudian narkoba, dan pajak Pak Iban ya. Jadi, yang pertama, tindak pidana asal yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu adalah berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, kedua pihak sepakat dan memiliki komitmen tinggi dalam pemberatasan korupsi dengan memanfaatkan informasi LHA-PPATK. Selanjutnya, KPK dan PPATK akan terus membangun kerjasama yang lebih efektif. KPK mendukung program PPATK dalam program National Risk Assessment. Kemudian, Diputi Informasi dan Data serta Diputi Penindakan KPK akan menindahlanjuti LHA-PPATK, khususnya yang diamanakan dalam Pasar 11 Undang-Undang No. 19 tahun 2019. Ada beberapa laporan PPATK yang belum kami tindak lanjuti, dan itu nanti kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PPATK. Saya kira itu dari hasil-hasil pertemuan dari pagi sampai siang tadi. Mungkin selanjutnya Pak Iban ingin menambahkan. Silakan Pak Iban. Terima kasih Pak Aleks. Pak Iban mohon untuk bisa menambahkan. Terima kasih Pak Aleks, rekan-rekan media semua. Jadi memang Alhamdulillah ya, maaf Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke KPK. Ini sebagai bukti bahwa memang ada tanggung jawab kelembagaan lah. PPATK itu memang menjadi, seperti yang Pak Aleks sampaikan, saya bisa bilang bahwa kita adalah saudara kembar. Jadi PPATK dalam posisi membantu KPK untuk terkait dengan pencucian uang. Nah saya didampingi oleh deputi pencegahan saya dan beberapa direktur. Ada direktur kerjasama, kemudian ada direktur analisis yang khusus membidangi korupsi, dan direktur analisis dua yang membidangi tindak bidara lainnya, termasuk direktur hukum. Jadi ini sebagai bukti keseluruhan kami, karena seperti yang Pak Aleks sampaikan tadi, berdasarkan dokumen peta penilaian resiko yang memang wajib Indonesia punya, faktanya memang tindak bidana korupsi itu adalah tindak bidana yang paling beresiko untuk sisi pencucian uang. Jadi peta resikonya dia ada paling atas ya, paling beresiko. Itu angkanya absolut, sembilan. Sehingga dengan demikian, kalau pertanyaannya adalah hasil tindak bidana apa yang paling banyak dicuci itu, jawabannya berdasarkan peta resiko tadi adalah hasil tindak bidana pencucian uang dan narkoba untuk kemudian tindak bidana lainnya. Nah atas dasar itulah memang sangat beralasan bahwa kami akan memperlakukan kerjasama ini dengan sangat khusus dan memang akan ke depan akan lebih agresif lagi. Jadi intinya PPATK akan selalu senantiasa mendampingi KPK khususnya terkait dengan upaya follow the money, tindak bidana korupsi yang ditangani oleh teman-teman di KPK. Selain PPATK juga bisa memproduksi HA dan hasil analisis dan hasil pemeriksaan secara proaktif, di lain itu juga PPATK akan membantu KPK apabila teman-teman KPK membutuhkan data lebih lanjut terkait dengan upaya penyelidikan ataupun penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di KPK. Jadi dari sisi reaktifnya akan PPATK seriusi lebih keras lagi dan dari sisi proaktifnya komunikasinya akan kita lebih dekatkan lagi untuk kemudian kita harapkan teman-teman KPK ke depannya akan lebih banyak melakukan upaya terkait dengan penegakan hukum tindak bidana pencucian uang. Mungkin dari saya itu saja Pak Alex, Mbak, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Baik, rekan-rekan jurnalis kita buka untuk sesi tanya-jawab. Saya berikan kesempatan pertama untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini baru nanti saya akan cek jika ada pertanyaan dari media sosial KPK. Ya, sebutkan nama dan media, silakan. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Pak Ivan. Yang baru menjawab dan baru pertama kali juga ke Kuningan. Ya, pertanyaan saya tadi menyambung tadi pertanyaan saya yang sekelumit dijawab oleh Pak Ivan terkait adanya penambahan LHH, LHH laporan analisis ataupun adanya transaksi mencurigakan dalam proses kasus penanganan korupsi di KPK. Kira-kira apakah memang ada penambahan signifikan soal LHH ini atau misalkan mungkin saat kepemimpinan KPK ini kan masih happy pencegahan ketimbang periode sebelumnya. Apakah memang adanya perubahan LHH-nya satu. Terus kedua, yang belum pernah dilakukan KPK dengan PPATK terkait kerjasama tidak hanya memantau atau memonitor transaksi keuangan atau bahkan terkait TPPU. Di beberapa negara sudah ada dugaan korupsi yang menggunakan keuangan virtual. Percaya enggak? Misalkan saya kirim Gopay itu satu triliun ke Pak Alek, bagaimana cara memonitor? Atau keadakah sudah sampai KPK mendetek adanya gerakan-gerakan korupsi dengan pola-pola seperti itu? Nah, terus kedua pertanyaan saya tadi menyambung Pak Ivan tadi soal adanya penambahan. Dan di era pandemi ini apakah PPATK juga memonitor adanya pergerakan transak yang cukup mencurigakan? Kalau kita tahu ini kan semuanya komandonya ada di Kemenkes misalkan terkait pengadaan vaksin, terkait apa. Apakah ada di luar itu yang, ini kan yang berduit nih dokter semua kalau saya rasa ya mungkin ya. Bukannya kita tidak menghargai jasa mereka, tapi bahwa ada pergerakan-pergerakan yang juga sebenarnya banyak di luar skenario atau bahkan di luar komando. Dalam hal ini kan jelas Kemenkes itu sebagai komando dalam pengadaan-pengadaan berkaitan mengantisipasi pandemi. Apakah PPATK sudah memonitor adanya dugaan-dugaan transaksi mencurigakan terkait pengadaan-pengadaan Alkes tadi? Mau PCR kek? Mau vaksin kek? Orang vaksin aja tetes per tetes saja bisa dikorap, dikumpulin berapa? Ya artinya saya ingin menanyakan secara tegas apakah KPK sudah mendapat LHH terkait persoalan di era pandemi ini terkait laporan mencurigakan terkait pengadaan Alkes itu? Itu paling itu dulu. Tiga ya? Tiga nanti menyusul lah. Saya buka satu penanya lagi karena pertanyaannya sudah banyak dari Mas Mario. Oke, tidak ada? Baik, kita jawab dulu pertanyaan dari Mas Mario. Yang pertama saya berikan kesempatan Pak Alex mungkin bisa memberikan komentar dulu tadi untuk tiga pertanyaan yang disampaikan. Oke, kalau terkait dengan LHA ya, LHA BPATK yang diterima KPK, tadi saya sampaikan ada yang berdasarkan permintaan dari penyelidik atau penyelidik KPK dalam penanganan perkara korupsi. Dan biasanya kan kalau OTT itu kan dalam proses penyelidikan kan bergembang. Nah, itu umumnya penyelidik itu akan meminta teman-teman PPATK untuk menelusuri transaksi-transaksi tersangka ya, yang sudah kita tersangka ya. Itu. Nah, kemudian kalau yang laporan proaktif dari PPATK, ada juga beberapa yang menyangkut kegiatan, ya ini di masa pandemi ini ada, ya harus saya akui memang ada gitu kan. Nah, itu tentu nanti akan kita lihat, critical crime-nya. Nah, sekali lagi kegiatan KPK itu kan, TPP itu kan kalau menyangkut perkara korupsi, nah itu kita sedang cari, ini kaitannya transaksi-transaksi ada enggak sih dengan kegiatan pengadaan misalnya ALKES kah atau PCR kah dan seterusnya. Nah, selain juga beberapa kegiatan laporan masyarakat, kami juga menerima adanya laporan masyarakat terkait dengan juga kegiatan pengadaan di era pandemi ini. Itu tentu juga nanti biasanya kami juga akan meminta dari PPATK untuk mendalami transaksi-transaksi dari para pihak yang kami duga ya, berkaitan dengan pengadaan PAN SOSKAH atau ALKES dan lain sebagainya. Ada itu, Mas Mario, ya. Kemudian terkait dengan apa tadi, korupsi, monitoring keuangan fitur, wah ini lebih pas nih, ini Pak Ivan yang jawab ini. Silahkan Pak Ivan. Ya, terima kasih Mas Mario. Kalau ke KPK sih saya sering ya Mas ya, sebelumnya kan saya Direktur Pemeriksaan, kemudian Deputi Pemberantasan, jadi tidak hanya kali ini, tapi sebagai kepala ya baru sekarang, paskah saya dilantik 25 Oktober kemarin. Jadi memang kalau bicara perubahan penambahan LHA dan LHP atau permintaan data dari teman-teman luar biasa banyak. Saya bisa bilang pandemik ini tidak mengurangi ya permintaan data dari teman-teman KPK kepada kami. Daily basis, hampir tiap hari teman-teman KPK meminta data kepada kami. Tidak hanya terkait dengan HA dan HP yang sudah kami sampaikan, tapi yang dibangun sendiri oleh teman-teman di KPK seperti Pak Alek sampaikan tadi. Jadi inquiry-nya kami tentunya akan layani dengan semaksimal mungkin. Dan perubahan terkait dengan kasus ya, dirasakan memang era pandemik ini perubahan pola transaksi para pelaku juga memang berubah. Ya dari dulu sering konvensional, sekarang lebih kepada menggunakan teknologi informasi, menggunakan fintech dan segala macam. Mas mungkin sering dengar bahwa PPATK ikut konferensi pers, aktif dalam kasus-kasus bisnis email compromise. Itu juga kan angkanya kan besar-besar. Itu kami lakukan terkait dengan virtual juga. Kami bahkan punya risetnya terkait dengan risiko pendanaan virtual. P2P lending ya, jadi peer-to-peer lending. Itu kami ada. Nah kalau bicara masalah apa, AKES dan beberapa tindak pidana korupsi yang berhasil dilakukan analisis oleh PPATK, baik analisis ataupun pemeriksaan seperti yang paling sampaikan, sudah beberapa kami informasikan ke KPK. Dan kita terus berkomunikasi terkait dengan hal tersebut. Nanti tentunya kita masih lakukan pendalaman, nanti tentunya akan ada perkembangan lebih lanjut di waktu-waktu mendatang. Begitu Mas Mario, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ivan. Sebentar dulu, sebentar dulu. Kita buka dulu. Yang lain kalau ada pertanyaan. Oke, ya karena tadi kelihatannya jawabannya masih belum memuaskan, silakan Mas Mario ditambahkan. Apalagi yang ingin ditanyakan. Ya Pak Ivan, izin. Saya ingin menanyakan soal adanya penambahan. Tadi Bapak hanya menyampaikan secara global bahwa di era pandemi tidak mempengaruhi permintaan. Artinya bahwa yang saya ingin tanyakan, apakah memang ada penambahan yang signifikan? Misalkan kalau Anda katakan tidak mengurangi permintaan LHA dari teman-teman KPK, itu penambahannya signifikan atau seperti apa Pak? Misalkan agak lebih sedetail saja. Tidak terkait permintaan kasus apa atau pihak siapa, tetapi penambahan signifikan atau secara minimal detailnya saja Pak. Terus kedua, menambahkan saja. Ini agak cukup menarik PPATK ini dari sejumlah komisi ataupun lembaga negara ini. Ini agak sedikit minim skandal. Dirjen Pajak banyak, KORI, pegawai hukum KPK saja kemarin, Stepanus Robin, Anda nih cukup menarik nih lembaga PPATK ini yang dikatakan minim skandal. Artinya bagaimana pola pencegahan atau badannya ditempelin CCTV semua, pegawainya sehingga mengurangi, atau seperti apa bisa dijelaskan sedikit Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih Mas Mario. Secara agregat, tidak hanya korupsi, memang ada signifikansi penambahannya. Itu tidak hanya karena pandemik sebenarnya, tapi karena memang perkembangan saja, perkembangan fintech dan segala macam itu memang secara sendirinya menambah informasi yang akan makin bertambah kepada PPATK. Sehingga data sekarang PPATK itu 250 juta data, Mas Mario, bisa dibayangkan. Ada 250 juta data yang dilaporkan kepada PPATK, itu terus diolah oleh sistem kita yang disebut dengan GOML. Jadi kalau ditanya apakah signifikan, saya bisa jawab ya. Dari sisi masuknya data juga, kemudian dari sisi produksi HA dan HP. Signifikansinya memang itu tidak bisa dikatakan drastis dibandingkan dengan era sebelumnya. Nah kenapa minim skandal? Ya prinsipnya PPATK bekerja sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kita full teknologi informasi kita pakai. Pengawasan di dalam juga kita lakukan secara sangat ketat. Jadi teman-teman juga tidak bisa sembarangan melakukan akses data. Jadi kita sekarang sudah paperless, tidak ada kertas lagi. Semua menggunakan sistem. Interaksi dengan teman-teman KPK juga menyerahkan sudah melalui pola GOML. Jadi semua tidak ada paper lagi yang bisa kita print di kantor kita. Jadi kita mencoba untuk seamanah mungkin melakukan pekerjaan ini dan pekerjaan ini karena basisnya adalah terkait dengan database ya. Jadi apa yang dilaporkan oleh bank itu memang sangat terpantau oleh sistem kita dan masing-masing waskat yang dilakukan oleh pimpinan struktural masing-masing. Mungkin itu Mas Mario secara singkat bisa saya sampaikan. Pak Alex, silakan. Ini pencucian uang itu kan sekarang modusnya juga semakin komplek, tidak hanya semata-mata lewat transaksi keuangan ya. Jadi mungkin bisa lewat notaris, kalau misalnya dia membeli rumah dengan cara tunai, namanya di bukan yang pesamutan tapi dengan nomini atau atas nama orang lain, itu kan juga bisa ditelusuri, membeli mobil mewah dengan cara tunai, ya itu kan juga hak-hak yang perlu menjadi tempat perhatian mungkin untuk ke depan PPATK, karena mereka kan menjadi pihak pelapor juga ya, wajib pelapor ya. Itu kan notaris, kemudian akuntan publik, itu kemudian pedagang pengacara, pedagang mobil mewah, pedagang permata, mereka itu menjadi para pihak yang wajib pelapor ke PPATK. Kalau diduga mereka itu misalnya, cara pembeliannya itu tadi, dengan cara tunai, kita lihatlah beberapa kasus yang pernah disidangkan, misalnya, akhirnya kan yang disuruh bayar itu minta, itu ambil uang di kamar, dua kerdus dibawa. Ini kan menarik kan seperti itu. Nah ini kalau seluruh data-data teket transaksi yang sifatnya tunai nanti bisa disedot gitu kan, dan diinformasikan, itu kan menjadi satu hal yang menarik untuk di dalam lebih lanjut, apalagi kalau itu menyangkut penyelenggara negara. Karena kewanganan KPK kan menyangkut penyelenggara negara dan aparat penegak hukum gitu Mas Mario. Dan ya, dari sisi kami di KPK, kami terus akan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi itu juga lewat dengan tindak pidana pencucian uang. Nah ini yang oleh masyarakat kan masih dilihat, masih minim, berkara TPPU yang diangkat oleh KPK. Nah tadi juga saya sampaikan, sebetulnya konsen KPK itu kan bagaimana kita bisa semaksimal mungkin membalikan atau merampas aset-aset yang diduga dari hasil korupsi. Nah kadang-kadang teman-teman di penindakan, penyidik, dan GPU itu, dia tanpa TPPU itu dia berhasil merampas aset-hasil korupsi, yaitu dengan menggunakan pasal 12B, gratifikasi. Meskipun di dalam penyidikan jelas di sana fakta-fakta ada TPPU, misalnya rumahnya itu di atas namakan orang lain, ya itu kan sudah ada motif untuk menyembunyikan hasil dari korupsi itu. Itu sudah sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur dari TPPU. Tetapi itu tadi, kembali lagi, teman penyidik dan GPU kalau sudah berhasil merampas rumah tanpa TPPU, itu ya ngapain ya, karena kalau dengan menempelkan pasal TPPU kan otomatis harus menambah beban pembubian. Tapi ternyata TPATK itu punya misi yang lain itu tadi kan, korupsi itu paling berisiko, paling berisiko terhadap TPPU. Tetapi kalau dilihat dari perkara TPPU di pengadilan yang pidana asalnya dari korupsi, kan masih minim, kan begitu maksipan ya. Jadi enggak sejalan loh, katanya paling berisiko, tapi kenapa TPPU yang asal pidana asalnya korupsi kok tidak banyak. Nah, ya itu nanti tentu kami ke depan akan juga membantu TPATK supaya apa? Supaya Indonesia juga diakui ya di dalam keanggotaan organisasi FATF. Ya, seperti itu. Nah, ini kan dimonitor terus di Indonesia ini, bagaimana kepatuan terhadap pindah-pindah penjualan uang. Kalau resikonya paling tinggi korupsi, ya harusnya sejalan penindakan perkara korupsi yang dengan TPPU itu juga sejalan dengan resikonya. Saya kira itu Mas Wario beberapa hal yang tadi kami bicarakan, dan tentu saja kami berharap koordinasi KPK dan PPATK itu menjadi lebih baik dan lebih kuat ke depan. Terima kasih Pak Alek. Ya, ini kelihatannya masih belum kuat. Oke, satu pertanyaan penutup dari Mas Wario, silakan. Pertanyaan penutup buat Pak Alek dan Pak Ipan nih. Mungkin pertanyaannya ya terkait ya kalau kita melihat memang baik sekali kerjasama ideal. Ini duet maut antara KPK-PPATK. Yang satu ibaratnya itu jelas memonitor bahasa anak tongkrongan itu. Yang satu follow the money, yang satunya PPATK itu follow the money, KPK-nya itu follow the monkey. Monitor monyet-monyet koruptornya, yang satu. Artinya dari duet maut ini apa yang paling besar? Apa yang paling besar dihasilkan dari duet maut ini? Misalkan dalam kasus apa atau personal siapa yang pernah dilakukan dari data-data itu mengembalikan uang negara dan kemudian itu yang paling besar dalam kasus apa Pak? Silakan Pak Ipan yang pernah menyampaikan atau mengetahui informasi terkait itu dan Pak Alek. Terima kasih. Kalau paling besar saya pikir banyak sekali ya kepala daerah yang paling banyak ya dari sisi kalau kami itu kasus yang terkait dengan kepala daerah ya itu nanti beliau akan sebutkan lah. Itu banyak sekali Mas, recovery rate-nya bagus, aset recovery-nya bagus ya. Pak Alek? Kalau dari pengalaman saya jadi hakim maupun jadi komisioner itu, perkara akil pokok itu kan juga ada laporan dari PPATK, sehingga kita bisa merampas uang berapa, 100 miliar lebih yang ada di rekeningnya. Termasuk itu tadi berasal dari mana saja ya kan, dari mana saja akhirnya kita juga bisa menjerat para kepala daerah yang kemudian terbukti, menyuap ketika berperkara di MK waktu itu. Kemudian perkaranya siapa? Pak Amin, Mas Arudin, dan rata-rata betul yang disampaikan Pak Ipan tadi, di kepala daerah-kepala daerah yang kemudian kita naikkan ke TPPU-nya juga, itu informasi itu juga sebetulnya berasal dari PPATK. Kita minta dari PPATK untuk melakukan analisis terhadap rekening dan rekening bank, para tersangka itu. Kemudian itu tadi akhirnya berkembang menjadi kadang-kadang mungkin pada saat OTT, ya itu tadi hanya berapa ratus juta, tetapi begitu kita kembangkan ternyata puluhan miliar, kan seperti itu. Nah, itu berkat kerjasama dan kolaborasi antara KPK dengan PPATK. Saya kira gitu, Mas Mario. Baik, terima kasih Pak Alex. Ya, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Bagi KPK, pertemuan ini menjadi momen yang strategis untuk terus memperkuat kerjasama antara KPK dengan PPATK di dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana penjujian uang. Sekali lagi, terima kasih untuk narasumber saya, Pak Alex, Pak Yufan, teman-teman jurnalis, saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.